Intro Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaidi menilai desakan Partai Demokrat mengenai percepatan pengumuman bakal calon wakil presiden Jawa Pres pendamping Anies Baswedan bermuatan politis Menurut Ari Junaidi, upaya itu diduga sebagai ancang-ancang Demokrat Hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan seandainya Anies Baswedan tak menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono AHY sebagai Jawa Pres Langkah Demokrat ini sebagai escape plan andai saja Anies memilih sosok lain selain AHY sebagai bakal Jawa Pres maka Demokrat bisa saja cabut dari Koalisi Perubahan untuk mencari tempat hingga yang lain yang tentu saja lebih berprospek untuk AHY Menurut Ari, Demokrat punya kalkulasi politik dan hitung-hitungan apakah tetap bertahan di poros Koalisi Perubahan atau bermanuver di tengah terus merosotnya elektabilitas Anies Baswedan Demokrat pun dinilai mengada-ada atas argumen merosotnya elektabilitas Anies disebabkan karena bakal Jawa Pres yang tak kunjuk diumumkan sebab dua bakal capres lain yang elektabilitasnya mengungguli Anies Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto juga belum mengumumkan calon pendampingnya Namun, setidaknya dengan elektabilitas yang besar potensi kemenangan Prabowo jauh lebih tinggi ketimbang Anies Dengan demikian, keuntungan politik yang ditawarkan Kubu Gerindra pun lebih menjanjikan Elektabilitas Anies yang terus menurun dinilai sebagai akibat dari belum diumumkannya nama Jawa Pres Selain itu, menurut Demokrat, hari pemungutan suara pemilu 2024 kian dekat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih telah menonton